Hai Youtubers, kuda memang bukanlah salah satu hewan peliharaan yang umum dipelihara di Indonesia. Selain harganya yang mahal, perawatan yang tidak mudah, serta membutuhkan lahan yang luas, juga salah satu alasan mengapa mamalia ini jarang dipelihara. Meskipun begitu, kuda merupakan salah satu hewan yang memiliki tubuh indah dan beberapa diantaranya, bahkan dikatakan sebagai kuda tercantik di dunia. Sayangnya, kuda-kuda cantik tersebut sering dipekerjakan di lapangan dan menjalankan tugas-tugas yang cukup berat. Namun, beberapa penggemar kuda justru memelihara mereka sebagai koleksi. Dan berikut daftar kuda paling cantik sekaligus paling manis di dunia. Knapstrooper Knapstroop atau juga disebut sebagai kuda knapstrap, adalah jenis kuda Denmark dengan rentang warna bulu yang sangat indah dan tidak biasa. Pola bulu pada kuda ini memiliki corak seperti seekor macan tutul penuh yang disebut Spotted Coat. Spotted Coat sendiri disebabkan oleh mekanisme genetik yang disebut Leopard Complex. Pola warna berbintik yang umum pada kuda ini terlihat pada breed lain, seperti kuda apalosa, meskipun kedua breed berkembang secara independen. Traknapstrooper pertama kali didirikan pada tahun 1812 di Denmark, seekor kuda betina kastanye dengan tanda selimut kompleks macan tutul dibiarkan menjadi kuda jantan berwarna solid yang menghasilkan seekor keledai dengan bercak. Pada tahun 1971, tiga kuda jantan apalosa diimpor ke Denmark untuk menambah darah baru ke jenis knapstrooper. Black Forest Seperti namanya, jenis kuda cantik satu ini berasal dari wilayah Black Forest, Jerman. Rah kuda cantik ini sering disebut sebagai Golden Retriever kuda, karena kesabarannya yang luar biasa dan temperamennya yang lembut. Kuda Black Forest selalu memiliki surai dan ekor berwarna kuning muda, dan bulunya bervariasi dari pucat hingga sangat gelap, terkadang hampir hitam. Dalam sebuah penelitian terhadap 250 kuda, dua ditemukan membawa gen perak. Kuda Black Forest sendiri adalah kuda rancangan yang memiliki berotot sangat baik dan dengan leher pendek yang kuat. Nenek moyang, kuda Black Forest awalnya digunakan di bidang kehutanan dan pertanian. Saat ini, trah kuda Black Forest sangat populer untuk dikendarai dan termasuk hewan terancam puna yang dilindungi oleh pemerintah Jerman. Clydesdale Kuda Clydesdale merupakan salah satu jenis kuda yang berasal dari Skotlandia. Clydesdale sendiri bermula di pertengahan abad ke-18 di daerah Clyde dan diambil kulitnya. Berasal dari campuran jenis ras darat yang kuat seperti Shires, kuda Belgia, dan kuda jantan Vlandria yang besar. Clydesdale memiliki temperamen yang baik dan sering dipakai sebagai hiburan. Diketahui bahwa panjang badan dari kuda ini mencapai 1,7 meter dengan warna coklat dan kebanyakan memiliki 3 atau 4 kaki berwarna putih. Selama abad ke-19 dan ke-20, mereka diekspor dalam jumlah besar ke Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, di mana mereka menjadi hewan ternak yang populer. Sebagai kuda besar, mereka awalnya dan masih digunakan untuk pekerjaan pertanian dan kehutanan. Bersama dengan kuda Shire, Clydesdale juga telah dipilih untuk kehormatan berparade pada upacara kerajaan sebagai kuda gendang. Selain itu, jenis kuda besar ini juga sering terlihat di acara berkuda dari semua jenis karena penampilan dan gerakannya yang luar biasa. Marwari Marwari adalah salah satu jenis kuda cantik yang berasal dari wilayah India Barat Laut. Jenis kuda ini berbeda dari semua kuda lainnya karena memiliki telinga melengkung ke dalam yang terlihat eksotis. Tra ini terkait erat dengan kuda Katiawari yang dikenal memiliki fitur tidak biasa. Banyak yang mengatakan bahwa kedua ras ini dikenal memiliki pendengaran yang luar biasa. Secara tradisional, kuda Marwari adalah hak istimewa para bangsawan India. Diketahui bahwa kuda jenis ini diperlakukan sebagai bagian dari keluarga, seringkali memakai paku yang dihiasi dengan permata. Selain itu, kuda Marwari juga dihargai sebagai kuda perang karena keberanian dan kemampuannya yang luar biasa untuk menemukan jalan pulang. Marwari sendiri adalah kuda yang sangat atletis dan berkinerja baik di sebagian besar olahraga termasuk polo. Porcheron Porcheron adalah salah satu jenis kuda rancangan yang berasal dari lembah sungai Huisne di Prancis Barat. Biasanya, kuda satu ini berwarna abu-abu atau hitam, berotot dan dikenal karena kecerdasan serta kemauannya untuk bekerja. Meskipun asal-usul pastinya tidak diketahui, namun nenek moyang dari kuda jenis ini sudah ada di lembah tersebut sejak abad ke-17. Mereka awalnya dibiarkan untuk digunakan sebagai kuda perang, namun seiring waktu, mereka mulai digunakan untuk menarik kereta pos dan kemudian untuk pertanian serta mengangkut barang-barang berat. Meskipun sangat berotot, mereka relatif halus dan gesit untuk kuda rancangan. Daya tariknya yang luar biasa membuat kuda-kuda ini ideal untuk semua jenis pekerjaan. Di Prancis sendiri, kuda Percherons merupakan mayoritas kuda rancangan. Persilangan Percherons dan Warmbloods bahkan telah menghasilkan bibit yang sukses dan menjadi kuda lompat yang sangat baik. Akaltek Jenis kuda kuno yang cantik lainnya adalah Akaltek yang dikenal sebagai kilau warnanya yang unik. Berasal dari Turkmenistan, jenis kuda ini diperkirakan telah berusia lebih dari 3.000 tahun. Diketahui bahwa para ahli menduga ada sekitar 6.600 Akaltek yang tersisa di dunia. Rahasia warna cantik pada kuda ini terletak pada struktur rambut yang tidak biasa, yang membentuk mantel mereka. Asosiasi Akaltek Amerika menjelaskan bahwa inti buram dari batang rambut digantikan oleh medula transparan yang membelokkan cahaya untuk menciptakan cahaya metalik. Ketangguhan Akaltek menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk berkendara jarak jauh. Kuda Perlino Akaltek Kambar Baik yang terkenal telah banyak dinyatakan sebagai kuda terindah di dunia. Fresian Fresian atau juga dikenal Fresian adalah jenis kuda yang berasal dari Freslan di Belanda. Dipercaya bahwa selama abad pertengahan, nenek moyang kuda Fresian sangat diminati sebagai kuda perang di seluruh benua Eropa. Melalui abad pertengahan awal dan abad pertengahan tinggi, ukuran mereka memungkinkan mereka membawa kesatria berbaju besi. Meskipun ray ini hampir punah lebih dari satu kali, kuda Fresian modern semakin berkembang dalam jumlah dan popularitas yang digunakan baik di harness maupun di bawah pelana. Karena penampilannya yang elegan dan gerakannya yang spektakuler, kuda ini sering menarik kereta untuk bangsawan Eropa. Setelah revolusi industri, ras cantik ini menjadi pilihan populer untuk pengemudi kereta, pengendara dressage, dan bahkan industri film. Syair Syair adalah jenis kuda rancangan yang berasal dari Inggris dan biasanya berwarna hitam atau abu-abu. Ini adalah jenis kuda yang tinggi dan sering memegang rekor dunia, baik untuk kuda terbesar dan untuk kuda tertinggi. Syair sendiri memiliki kapasitas besar untuk menarik beban dan biasa digunakan untuk pekerjaan pertanian, untuk menarik tongkang, dan sebagai gerobak kuda untuk transportasi jalan. Syair didirikan pada pertengahan abad ke-18 meskipun asal-usulnya jauh lebih tua. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ada sejumlah besar syair yang diekspor ke Amerika Serikat. Tinggi rata-rata pada kuda jantan ini adalah sekitar 178 cm, dengan berat berkisar dari 850 hingga 1100 kg. Tra yang satu ini terkenal karena kekuatan dan ukurannya yang luar biasa, ditambah dengan kecantikan dan kepribadian mereka yang stabil, patuh, dan ramah yang telah menawan hati banyak penggemar kuda. Gypsy Fanner Gypsy Fanner adalah jenis kuda domestik dari pulau-pulau Inggris Raya dan Irlandia. Gypsy Fanner yang cantik adalah kuda wisatawan Irlandia dan jenis yang relatif baru dengan pendaftaran resmi didirikan pada tahun 1996. Namun beberapa sumber menunjukkan bahwa Gypsy Fanner sengaja dibiarkan sejak Perang Dunia II. Mereka adalah kuda yang sangat cerdas dan jinak, yang terkenal karena memiliki bulu berpola pilbat dengan bulu yang tebal di kaki dari mulut ke bawah. Gypsy Fanner biasanya memiliki tinggi sekitar 132 hingga 163 cm di Amerika Serikat dan Australasia. Namun di Irlandia dan daratan Eropa, tinggi idealnya adalah 168 cm. Kuda ini sangat populer karena kesediaan mereka untuk membantu dan temperamennya yang baik. Felponis Felponi adalah jenis kuda poni gunung yang serba guna dan salah satu jenis kuda pekerja yang berasal dari utara Inggris di peternakan Cumberland dan Westmoreland di barat Laut Inggris. Tra ini terkait erat dengan tetangga geografisnya yaitu Dales Pony, tetapi sedikit lebih kecil dan lebih mirip kuda poni. The Felponi sendiri sangat terkenal karena sangat kuat dan kekokohan kakinya. Selain itu, kuda ini juga sangat bervariasi dalam berat dan ukuran, sehingga kuda poni ini dapat ditemukan untuk membawa hampir semua pengendara. Tinggi rata-rata pada jenis kuda ini adalah 137 cm dan batas tinggi atas untuk jenis ini adalah 142 cm. Diketahui bahwa jenis kuda ini dibiarkan untuk lingkungan pegunungan Kambria yang tidak dikenal ampun yang terletak di barat Laut Inggris, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan hampir semua iklim sedang. Terima kasih telah menonton!